Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan wa syukran lillah amman Apa kabar teman-teman kelas 5 Semoga kalian dalam keadaan sehat wa rafiat Sehat dan bugar Dan dapat melakukan pembelajaran Walaupun kalian di rumah Kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal Dalam pembelajaran Al-Islam Al-Quran Surat Al-Buruj Teman-teman sedikit flashback Kita telah mempelajari Al-Quran Surat Al-A'la Ada berapa ayat? Al-Quran Surat Al-A'la Ayo jangan sampai lupa Ada 19 ayat Yang kedua kita telah mempelajari Al-Quran Surat Al-Tari Teman-teman Ayo ada berapa ayat Surat Al-Tari? Ya mungkin ada yang bisa menjawab Ada 17 ayat Baik teman-teman sebelum kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Wabizidani Ilman Warzukni Pahman Amin Kali ini kita harus mengetahui tujuannya Tujuannya adalah Yang pertama dapat melafalkan Surat Al-Buruj dengan baik dan benar Kita awali dengan membaca diulang-ulang Sampai berkali-kali Dengan bacaan yang benar Jangan biasakan menghafal tapi bacaannya masih salah Biasakan dulu membaca dengan bacaan yang benar Sesuai dengan makhrujul hurufnya Yang kedua Menghafal Surat Al-Buruj dengan lancar Ingat menghafal Berarti ada pengulangan di situ Menghafal sampai benar-benar lancar Yang ketiga mengetahui isi kandungan Surat Al-Buruj Materinya ada dua Quran Surat Al-Buruj dan kandungan Surat Al-Buruj Langsung saja teman-teman Mari kita bersama-sama Membaca Al-Quran Surat Al-Buruj Dengan pelan-pelan Kita awalnya dengan ta'ud A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Pertama Al-Buruj Al-Yawmi Al-Buruj Al-Mawud Al-Shahid Al-Wamashud Al-Qutila Al-Ashabul Al-Ukhudud Al-Nari Al-Zatil Al-Wakud Sadaqallahul azim Kita ulang-ulang Dari awal Bismillahirrahmanirrahim Ayat pertama Wassama'idatil buruj Walyaumil maud Wa syahidin wa mashhud Qutila ashabul ukhdud Anna rizatil wakud Sadaqallahul azim Baik Karizal akan mengartikan Teman-teman boleh melihat buku al-islam Halaman 10 Atau tafsir Al-Quran Wassama'idatil buruj Demi langit yang mempunyai gugusan bintang Arti kedua Walyaumil Walyaumil maud Dan hari yang dijanjikan Ayat ketiga Wassahidin wa mashhud Wassahidin wa mashhud Dan yang menyaksikan Dan yang disaksikan Ayat keempat Qutila ashabul ukhdud Binasa dan terlakalah orang yang membuat parit Ayat kelima Anda rizatil wakud Teman-teman Itulah arti surat Al-Buruj yang Kak Rizal bacakan Dan teman-teman boleh membuka buku al-islam Mempelajari artinya Dan melancarkannya Teman-teman Lanjut Pengertian surat Al-Buruj Surat Al-Buruj Merupakan urutan ke 85 Ingat Urutan keberapa? 85 Dalam Al-Quran Terdiri dari 22 ayat Dan termasuk golongan surat Makiyah Apa itu Makiyah? Surat ini diturunkan Sebelum Rasulullah hijrah Ke kota Madinah Nama Al-Buruj Diambil dari potongan kata Yang terdapat di akhir ayat pertama Al-Buruj Yang artinya gugusan bintang Mari kita pelajari kandungannya Pertama Kandungan surat Al-Buruj Itu Seperti Tanda-tanda kebesaran Allah Ini benda-benda yang berada di langit Bukti-bukti kekuasaan Allah Menunjukkan dengan benda-benda Yang berada di langit Benda-benda yang di langit Itu banyak macamnya Dan berbagai ukuran Dan keindahan Serta masing-masing Beredar pada garis edarannya Dan mempunyai induk Yang ini matahari Contohnya ada bintang Ada bulan Ada planet-planet Yang Kak Arzal tak bisa sebutkan Satu persatu Karena jumlahnya sangat banyak Semuanya berada pada garis edarnya Itulah kekuasaan Allah Membuktikan Allah itu Maha kuah Maha kuasa Itu kandungan yang pertama Kandungan yang kedua Adalah Orang yang menghalangi Untuk memeluk agama Islam Pada surat yang diceritakan Ada pula bagaimana Sikap dan tindakan Orang yang memusuhi Dan menyakiti orang-orang Yang mengikuti ajaran Rasulullah Tentunya itu orang-orang yang tidak baik Orang-orang Kalau dia tidak bertobat Akan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan termasuk Orang-orang kafir Yang tidak mau mengikuti Seruan dan ajaran Rasulullah S.A.W. Dan yang ketiga Kandungannya adalah Orang yang beriman Dan mengerjakan Amal soleh Apa itu yang dimaksudkan Rizal Orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Tentunya orang yang akan mendapat Berupa ganjaran oleh Allah Yakni surga Surga itu menggambarkan Keindahan Surga itu menggambarkan Suatu yang sangat Luar biasa Di bawahnya ada Sungai-sungai yang penuh Dengan kenikmatan Kita bisa menggambarkannya Apakah bentuknya seperti apa Tentu dengan kenikmatan Juga sesuatu yang sangat Menyenangkan Yang belum pernah kita rasakan Selama kita hidup Di muka bumi ini Ya Atau di dunia ini Ya Teman-teman Tentu kalian harus Mengetahui Kandungan surah Al-Buruj Ini lebih dalam lagi Mempelajarinya Lebih dalam lagi Dengan membuka buku Halaman 13 Dalam buku Al-Islam Nah Teman-teman Kak Rizal akan Kembali mengulang Pembelajaran Yang telah kita pelajari Kita telah Pelajari Hukum Izzhar Dan hukum Izzagam Ini sudah materi Akhir Al-Quran Kemarin kita belajar Izzhar Izzhar Hurufnya ada berapa Ya benar Ada enam Habza Habza Ha Ho Ain Koin Dan ha Izzagam Izzagam Terbagi berapa Terbagi Dua Izzagam Bigunnah Dan Izzagam Bilagunnah Izzagam Bigunnah Hurufnya ada Empat Dan Izzagam Bilagunnah Ada dua Dua Ingat Hukum Nun Mati Atau Tanwin Kalau tidak Menemukan Nun Sukun Berarti ada Tanwin Fathatain Kosratain Dan Domaltain Paham ya teman-teman Mungkin cukup singkat Belajaran kali ini Tentang surah Al-Buruj Kalian bisa mengulang-ulangnya Di rumah Dan video ini bisa Diulang-ulang juga Ditonton secara Ulang-ulang Dan jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Teman-teman Ingat ya Tulis daftar hadir kalian Contohnya Kelas Lima Tulis nama kalian Disitu baru Tulis nama Dan kelas Nama dan kelas Jangan lupa ya teman-teman Ditonton Dengan baik Dan benar Diulang-ulang Sampai kalian memahami Pelajaran ini Cukup Materi kali ini Selamat belajar Di rumah Jangan kesehatan Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh